Pejabat Bupati Muara Enim, Kurniawan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Muara Enim didampingi jajaran Direksi PT BA resmikan Museum Batu Bara di Tanjung Enim. Untuk menjadikan kota Tanjung Enim sebagai kota wisata, PT Bukit Asam membangun Museum Batu Bara di lahan seluas 4,5 hektare. Museum Batu Bara ini selain menjadi objek wisata, juga menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk mengetahui sejarah tambang Batu Bara. Museum Batu Bara memiliki berbagai fasilitas untuk memanjakan para penghujung. Penjabat Bupati Muara Enim, Kurniawan, dan Direktur Operasi PT BA Suhendi melakukan peresmian di bukanya Museum Batu Bara untuk umum. Kita kan sejarah terjadinya PT BA ini, lahirnya PT BA, kemudian di situ ada edukasinya, bagaimana lapisan bumi tadi, semua ada di sini. Namanya tadi wisata tambang. PT BA mengangkat ini sehingga nantinya pada saat PT BA ini tidak ada lagi, masyarakat akan tetap terus hidup dengan kota wisatanya tadi. Direktur Operasional PT BA Tanjung Enim Suhendi mengharapkan, pembangunan Museum Batu Bara bisa sebagai sarana objek wisata bagi warga Tanjung Enim Muara Enim dan provinsi lain. PT BA berkomitmen untuk dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar tambang PT BA. Tujuan kami utama adalah dengan adanya pembangunan seperti ini, jadi masyarakat tidak tergantung lagi kerjanya di tambang. Kalau tambang ini tutup, ekonomi tetap jalan. Harapan kami seperti itu. Dan pembangunan ini, bukan setop di sini saya sampaikan tadi, nanti masih banyak lagi destinasi yang kita buat, supaya masyarakat bisa ambil bagian di situ. Bupati Mora Enim bersama Forkopimda meninjau berbagai fasilitas museum tambang. Di antaranya kolam wisata dan gedung kesenian. Dari Tanjung Enim, Rostom TVRI Subsel melaporkan.